Intro Welcome beautiful, ketemu lagi dengan aku Abel, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik aja Nah, tema video kali ini yaitu adalah Autumn Makeup Look Jadi, kenapa aku namanya Autumn? Karena di sini, makeup kali ini aku kombin dengan warna peach, orange, hijau Berbeda dari biasanya Karena mungkin aku kombin dengan warna-warna yang lebih berani Tapi tetap neutral Jadi, makanya yang terlintas di pikiran aku yaitu adalah Autumn So guys, if you want to know how I get this look So, let's keep watching Love you! Seperti biasa, aku selalu mulai dengan wajah yang bersih dan juga lembab Lalu, pertama-tama aku prime dulu wajah aku menggunakan Rimmel Stay Matte Primer Ini aku titik-titikin dulu ke seluruh bagian wajah dan juga leher Lalu, aku blend dengan tangan Terus, aku pakai foundation dari Covergirl Ini Stay Outlast Foundation, I guess Dan aku blend menggunakan Beauty Blender Tapi pertama-tama aku titik-titikin dulu ke seluruh bagian wajah dan juga leher Biar nggak belang Baru setelah itu, aku blend dengan Beauty Blender Sekarang aku menggunakan LA Girl Pro Concealer Ini pertama-tama aku pakai dulu yang Yellow Character Untuk menutupi bawah mata aku yang agak gelap Dan aku nge-blendnya cukup menggunakan jari aja Karena lebih coverage hasilnya Tapi setelah itu, aku blend lagi dengan Beauty Blender Biar hasilnya lebih smooth Lalu, aku timpa dengan LA Girl Pro Concealer Yang warnanya satu tingkat lebih cerah daripada kulit aku Yaitu warna natural Di bagian bawah mata Jidat dan juga dagu Terus, aku blend dengan Beauty Blender Ini untuk nge-set bawah mata Aku menggunakan Coty Airspun Dan mengaplikasikannya, aku menggunakan Sponge Complexion Dari Real Techniques Dan nggak langsung aku blend Karena aku mau dia meresap dulu Jadi nggak retak-retak gitu hasilnya Nah, beralih-kalis, aku menggunakan Milani Stay Put Brow Warnanya brunette Dan juga NYX Eyebrow Cake Powder Ini pertama-tama aku sisir dulu Dan aku menggunakan Milani Stay Put Brow dulu Nah, ini biar hasilnya nggak harsh Pelan-pelan aja Jangan terlalu ditekan Terus, jangan lupa blending yang paling penting Jadi hasilnya nggak tajam atau nggak rata gitu Nah, ini aku pakai yang warna paling gelap Untuk bagian ujung-ujungnya aja Biar ada sedikit gradasi warna gitu Terus, aku sisir-sisir lagi Nah, ini baru aku blend Bedak yang tadi untuk nge-set bawah mata Dengan brush dari Real Techniques Untuk bronzer, aku menggunakan City Color Be Matte Bronzer Untuk ngebentuk wajah aku Dan juga kulit aku Supaya biar nggak terlalu putih banget gitu Lalu ini aku menggunakan Scotch Tab Untuk bagian mata aku ya Karena aku mau tema kali ini Eyeshadownya agak wink gitu Jadi biar rapi hasilnya Ini aku menggunakan Milani Eyeshadow Primer Ke seluruh mata aku Kelopak mata aku Ini aku pakai Morphe Brushes yang 35U Pertama-tama, aku menggunakan warna peach Agak coklat gitu Di bagian crease mata aku Lalu aku menggunakan eyeshadow dari Emina Ini warnanya, warna apa ya? Aku lupa nanti aku akan mention di description box Dan aku pakai warna yang orange dulu Di bagian yang sama juga crease mata Jadi aku timpa gitu Setelah itu aku menggunakan yang warna coklat dari Morphe Ini untuk menegaskan Tapi di bagian ujung-ujungnya aja Untuk transisi warna gitu Setelah itu aku menggunakan warna hijau Ijo Tosca Dan jangan lupa di blend Setelah itu aku menggunakan yang warna cream dari Eyeshadow Emina ini Untuk highlight di bagian brow bone aku Setelah itu dilepas stepnya Tadaaa Nah ini aku pakai Jacy's Girl Eyeliner Dan menggunakan eyeliner ini Gak seperti biasanya kalau misalkan aku cuma setengah aja Ini aku menggunakan ke seluruh kelopak mata aku Lalu setelah itu Aku pakai blending brush Ini warna coklat untuk dibagi ya Lower lashes aku Tapi setengah aja Nah setengahnya lagi aku pakai warna cream dari Eyeshadow Emina Bagian tear drops dan juga lower lashesnya Nah ini untuk waterline-nya aku menggunakan thermal scandal loose Kalau gak salah Eyeliner yang warna nude Nah terus aku jepit bulu mataku Dengan penjepit bulu mata dari Shu Oimura Terus untuk mascaranya Aku menggunakan mascara dari Benefit Roller Lash Tapi untuk awal-awal aja Karena aku suka Karena bulu mataku jadi lebih panjang Nah ini aku menggunakan Milani Trivecta Untuk hasil yang lebih volume Selesai Nah ini untuk nge-set bedaknya Atau muka aku Aku menggunakan bedak tabur dari Laura Mercier Cuman kalian bisa pakai bedak tabur apapun itu Oke nah ini untuk blush-nya aku menggunakan Milani Ini warnanya bagus banget Aku lupa warnanya Nanti aku akan mention di description box Nah ini aku pakai highlighter yang merilu Terus aku shading hidung aku menggunakan B-Matte Bronzer tadi Untuk bibir aku pakai LA Girl Matte Pigment Gloss yang warnanya blue Ini warna favorit aku Tapi sayangnya LA Girl ini dia sticky Tapi aku akan kasih tips gimana cara menyiasatinya Nah aku menggunakan bedak tabur Jadi biar gak sticky So here's the final look Yeay Semoga video kali ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman Jangan lupa like dan subscribe channel Youtube aku So I'll see you guys next time Bye bye Love you